Malam ini, materi ini akan saya bahkan, dan nanti ada sesi diskusi ya, saya jawab, nanti kita akan bahas semuanya, kita kupas tuntas, sehingga ada sedikit suatu kesan lah ya, yang bisa dibawa, yang bisa bapak dan ibu, untuk analisa nanti sendiri, mungkin juga untuk menambah semangatnya dan menghadapi wabah corona ini. Baik, langsung saya share screen aja. Oke, jadi kita bahas malam ini dalam seminar web ya, webinar mengenai keadaan saat sekarang dihubungkan dengan dunia kerja, dunia bisnis. Oke, data dan fakta ya, terkait wabah corona. Kalau dari WHO, bilangnya COVID-19 ya, atau corona disease keluaran tahun 19. Nanti ada COVID-2 juga keluaran tahun 2002. Nah, akibat dari wabah ini ya, kita tidak bahas ini dari mana atau dari mana, tidak membelim seseorang atau satu negara, yang penting sekarang kita melihat ke depan gitu. Karena wabah ini sebagian besar bisnis tidak bisa beroperasi ya, saat ini. Ya, kita tahu ya, karena yang terkena dampaknya bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Jadi hampir 99 persen seluruh negara dunia ini semua sudah terjangkiti oleh corona. Kita tahu awal mulanya sih isunya dari Wuhan ya, di Tiongkok. Lalu kemudian saat sekarang ini, yang korban terbesar itu adalah di Amerika Serikat. Sudah 2 juta positif. Mungkin angka mereka begitu tinggi karena pengetesan mereka juga dalam sehari itu banyak gitu ya, kadang-kadang bisa mencapai hampir 500 ribu. Nah, itu nggak usah kita pikirin. Di sini kita lihat dampak daripada corona ini. Menurut survei ya, ILO, International Labor Organization, kata organisasi buruh dunia, 65 persen perusahaan Indonesia berhenti beroperasi. Jadi kalau kita katakan perusahaan berhenti beroperasi, artinya tidak ada aktivitas, tidak ada aktivitas bisnis, dan pendapatan perusahaan pun artinya hanya mengandalkan dari tagihan-tagian masa lalu gitu. Dan ini mengakibatkan banyaknya terjadi karyawan yang dirumahkan atau karyawan yang terpalsah di PHK ya. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja sih hampir 2 juta. Tapi itu yang resmi, yang tidak resmi, yang mungkin nggak masuk laporan, mungkin bisa 200-300 persen dari itu ya. Mungkin bisa 10 sampai lebih, 10 juta. Nah, ini dampak yang terlihat lah gitu. Kemudian di sini masalahnya adalah wabah ini setiap pemerintah negara dunia itu harus mencari keseimbangan antara bisnis dengan kesehatan. Lockdown itu berarti tidak ada bisnis. Makanya di Indonesia, Bapak Presiden Jokowi mengambil kebijakan tidak memakai istilah lockdown. tetapi istilahnya pembatasan sosial ya, bersama besar atau PSBB. Artinya, masih dibatasin bisnis boleh jalan. Cuma dibatasin. Karena ini untuk memperhatikan UKM juga, kalau langsung lockdown mereka sama sekali nggak akan ada pendapatan. tapi walaupun namanya istilahnya PSBB, tetap aja, akhirnya berdampak juga ya. Sehingga pertumbuhan Indonesia diprediksi oleh Bank Dunia itu antara minus 1 sampai 1 persen. kalau rata-rata tahunan kita sementara ini antara 5 sampai 6 persen. Jadi jauh sekali turunnya. Nah, jadi PHK juga sudah banyak, agar resminya 2 juta, tapi yang tidak resmi mungkin bisa beberapa kali lipat. dan indeks bursa melemah turun ya, menjadi 4 ribuan dari 6 ribuan sampai 7 ribuan sebelumnya. Rupiah melemah. Sebenarnya harusnya nggak ada hubungan dengan rupiah. Tapi saat genting seperti ini, orang lebih suka memegang mata uang yang dipercaya. Ya, mata uang yang dipercaya itu dolar. Sehingga orang kembali memegang dolar, dampaknya adalah rupiah melemah. Namun semenjak awal Juni, Indonesia mulai buka lagi bisnis. Kembali dunia usaha ini mulai percaya lagi, orang mulai berani pegang rupiah ya. Jadi rupiah mulai sedikit menguat. Dan ini seluruh dunia berdampak. Sehingga saat ini di Indonesia, ya sudah 42 ribuan ya, orang positif. Dan kemudian meninggal itu sudah hampir 2.300an. Untuk proyeksi normal, jika telah ditemukan vaksin. Jadi kita berharap vaksin. Karena sama seperti wabah cacar, dulu juga mau wabah, tapi sekarang berhasil diatasi. Karena adanya vaksin ya. dan kemudian penyakit-penyakit karena virus lainnya, semuanya bisa diatasi karena adanya vaksin. Saat ini kita hanya bisa berharap vaksin itu segera ditemukan. Nah, karena berharap ada vaksin, waktu pulih normal, diperkirakan bisa setahun atau lebih. jadi waktu ke tahun ini tentu bukan waktu yang pendek. Sekarang aja 3 bulannya terasa seperti setengah tahun gitu. Oke, ini sedikit fakta-fakta karena wabah virus corona atau COVID-19. 19. Nah, kalau kita analisa situasi ini, terjadi penurunan ya. Penurunan bisnis, penurunan pendapatan, dan sebagainya. Berarti grafiknya seperti ini, turun. Nah, kalau ada yang turun, apa yang terjadi? ada potensi untuk naik ya. Tentu ada potensi besar untuk naik. Jadi, insting kita harus melihat peluang ini. Ada yang turun, ini potensinya naik. Tentu ada. Karena titik keseimbangannya berarti sudah di bawah nih. Kita akan melihat peluang-peluang untuk adanya kenaikan. walaupun memang situasi ini masih membutuhkan satu alasan lagi, yaitu ditemukannya vaksin. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan bisa naik? Kapannya ini nih. Inilah yang harus dianalisa, kapan bisa naik. Dan kemudian, kalau kita bicara soal naik, ini kayak tangga. Tangganya sempit, yang mau naik banyak. Ini tangga sempit untuk naik, yang naiknya banyak. Jadi, siapa yang duluan, dia yang cepat ke atas. Siapa yang agak terlambat, ya terpaksa desek-desekan untuk berebut naik tangga ke atas. Ya, tadi kan saya udah bilang, ada penurunan, berarti titik keseimbangannya sudah jauh nih, untuk ngelewatin. Potensi naiknya ini akan sangat besar ya, energi untuk naiknya akan sangat besar. kita berusaha untuk segera naik. Lalu, bagaimana caranya bisa menang, bersaing, untuk naik tangga ke atas? Ini pertanyaan berikutnya ya, yang harus kita tanyakan. Karena, peluang dan potensinya, kita sekarang memang sudah jauh ke bawah, sehingga, ini ada peluang sangat besar untuk mencapai titik keseimbangan lagi, itu naik ke atas. Nah, prinsip dan kunci untuk menang. Nomor satu adalah asah kapaknya untuk menebang pohon. Jadi, jangan Anda gunakan tenaga capek, keringat, kapaknya tumpul, Anda mau menebang pohon. Yang penting, ah, daripada buang waktu lagi, saya akan tetap berusaha untuk menebang pohon ini ya, daripada buang waktu untuk mengasah lagi kapaknya. Ya, akhirnya Anda menang buang pohon itu bisa sampai seharian. Tapi, kalau Anda asah dulu kapaknya, mungkin hanya butuh waktu setengah jam, dan Anda nebang pohon itu nggak sampai setengah jam juga. Pohonnya bisa dikebang. Jadi, inti dari bisnis ini pertama adalah asah kapaknya untuk menebang pohon. Terus, sekarang pertanyaannya, apa saja perlu diasah di sini? pertama diri kita sendiri ya, kita asah supaya lebih pintar, daya ingat lebih baik, daya tangkap lebih cepat, fisik lebih sehat, paca indera kita fit. kalau diri kita di sini kurang smart ya, pelupa, kemudian lemot dia tangkapnya, sakit-sakitan, gimana mungkin kita menangkap peluang untuk naik ke atas tadi? Orang lain yang lebih cepat, lebih, fisiknya lebih sehat, panca inderanya fit, mereka akan lebih dulu ke atas. Dan kita akan tertinggal. jadi asah dulu kapaknya yaitu diri kita sendiri supaya kita lebih kompetitif ya, lebih bisa bersaing. Yang kedua, kita asah tim kalau kita punya tim kerja ya, supaya lebih kompak, lebih cepat, lebih akurat, lebih bersemangat. Di sini kita harus jadi leadernya untuk mengasah semangat mereka ya, untuk mengasah kekompakan, untuk mengasah bekerja lebih akurat. Dan yang penting semangatnya harus di asah terus tiap hari. Yang ketiga, yang perlu kita asah itu, yaitu alat bantunya seperti internet, komputer, software, aplikasi yang lebih baik, yang cocok dan murah. Kalau masih gak uptake, ya belajar dari sekarang. Kalau masih ngarepin orang untuk mengerjakan mengasah kapaknya, lalu orang yang ngerjain, ya akhirnya kita gak bisa nebang-nebang pohonnya. Jadi kita berusaha menebang pohonnya dengan poin yang ketiga ini, belajar ya. Sesuatu yang kita pelajari pasti bisa. Kalau ada kemauan ya, dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Sekarang semuanya sebuah mudah ya. Informasi, mau belajar apa, cari aja di Youtube, cari aja di Google, ya. Semuanya udah ada. Tinggal butuh ya modalnya kemauan. Modal kemauan, modal waktu, ya. Lalu, kalau Anda sudah asah kapak Anda yang pertama, ya sebuah lebih pintar ya, biar tangkap lebih cepat. Apapun yang Anda pelajari, nggak sampai satu minggu Anda akan sudah kuasai. Yang penting kalau mau belajar sesuatu itu, fokus dulu, kemudian banyak latihan, itu lebih cepat ya, daripada Anda hafal-hapal. Lebih cepat melatih ya, kita berlatih langsung, studi kasus, segala macam, itu lebih cepat menangkepnya. Nah, jadi alat bantuinnya sangat penting ya, karena sekarang zaman digital, siapa yang menguasai teknologi, dia yang akan menjadi terdepan. Keempat, kapak yang Anda perlu asah adalah networking ya. Jaringan Anda. Sekarang zaman apa, zaman media sosial, kalau jaringannya kecil ya, apapun yang Anda tawarkan itu, sedikit yang tahu. Tapi makin besar, akan makin baik ya, makin banyak orang yang tahu. Ya, jadi langkah pertama, prinsip dan kunci untuk Anda bisa bersaing naik ke atas tangga tadi adalah asah dulu kapaknya ya. Jangan nembang pohon pakai kapak yang gumpul. Yang kedua, musnahkan sarangnya untuk mengusir semut. Kalau Anda ngusir semut ya, semut-semut ini, Anda usir, Anda kasih bygone, semut itu tetap ada. Kenapa? Semut itu jumlahnya banyak, sekali, apa, sekali bertelor ya, mungkin bisa, bisa ribuan dia. Jadi, Anda musnahkan ribuan, munculnya puluhan ribu. Tapi kalau Anda musnahkan sarangnya, semut itu akan hilang. Jadi, prinsip dan kunci untuk menang yang kedua adalah kalahkan lawan untuk memenangi persaingan ya. Cari sarangnya atau kekuatannya ya. Cari tahu sarangnya apa, lalu perkuat sumber daya kita untuk mengalahkannya. Umpamanya sarangnya adalah atau kelebihannya atau kekuatannya adalah marketing ya. Perhatikan dan pelajari strategi marketingnya, kembangkan program marketing yang bisa mengunggungi program marketing lawan. Ini taktik yang dipakai oleh Jepang. Jepang, walaupun kalah dalam perang dunia kedua, mereka bisa tumbuh. Karena mereka pakai taktik seperti ini. Cari sarangnya, kekuatannya, mereka tiru, mereka kembangkan, dan mereka menjadi kekuatan yang lebih besar dari negara yang membinanya, yaitu Amerika Serikat. Mereka belajar ya. Mereka cari sarangnya Amerika, mereka pelajari, mereka kembangkan, dan sekarang mereka lebih baik dari Amerika. sekarang siapa penguasa otomotif dunia? Bukan lagi produk-produk Amerika, tapi produk-produk mobil Jepang. Nah, taktik ini sekarang coba di-copy-paste oleh China ya, atau Tiongkok. Jadi mereka sudah ngajak kerja sama Amerika, mereka cari sarangnya, cari kekuatannya, pelajari ya, kalau mereka kembangkan sesuatu untuk mengalahkannya. Dan sekarang mereka di-on track ya, untuk mengalahkan kekuatan ekonomi Amerika. Bahkan kekuatan militer Amerika, mereka sekarang berusaha untuk mengalahkannya. Lalu musenakan sarang yang kedua adalah kalahkan diri sendiri ya. Dengan selalu introspeksi keleman-keleman kita, untuk kemudian ambil langkah-langkah mengatasi keleman-keleman tersebut. Ini sarangnya yang kedua ada diri-diri kita sendiri ya. Sarang inilah yang sebenarnya paling banyak melemahkan kita. Nah, sarang ini harus kita musnahkan supaya semutnya juga musnah. Yang ketiga, siram terus tanaman untuk bertumbuh. Jadi, tanaman, kita sudah tanam, kalau nggak pernah disiram ya mati. Jadi kalau kita rawat, kita siram, beri perhatian, tanaman itu akan tumbuh. Ini pertama, siram terus diri-diri kita sendiri supaya selalu bertumbuh dalam skill dan knowledge. Kedua, siram tim kita agar bertumbuh dalam kekompakan, kecepatan, keahlian, dan semangat. Ketiga, siram program dan strategi kerja agar semakin baik dan semakin baik. Istilahnya, istilah kerennya continual improvement. Jadi kembali, ini kunci Jepang yang bisa ngalahkan Amerika adalah continual improvement. Jadi di Jepang itu mereka namakan Kaizen. Segala sesuatu mereka perbaiki. Mereka lihat, apalagi yang perlu diperbaiki nih. Itu namanya continual improvement. Itu yang mereka membuat mereka bisa menguasai ekonomi dan bersaing dengan negara yang membina mereka yaitu Amerika Serikat. Indonesia harusnya belajar seperti itu ya. tapi kita nggak usah mikirin ini. Yang penting kita mikirin bagaimana kita bisa membantu mengembangkan diri kita. Karena kalau kita mengembangkan diri kita sama aja kita juga turun membantu mengembangkan negara kita. Lalu prinsip kunci yang keempat belajar kepada semut. Pertama semut ini rajin. Saya nggak ada pernah ngeliat semut yang males gitu ya. Yang diem-diem gitu kan. Mereka itu nggak tahu ya nggak kenal lelah nggak kenal sakit pokoknya bergerak kayak terus. Nah itu kenapa kita nggak pelajari dari mereka ya. Kedua mereka tuh kerjasama nggak ada yang egois gitu. Jadi benda yang berat ya makanan yang berat sama-sama gotong royong. Kalau manusia kan egonya ya ah bodoh amat jadi gontok-gontokan lah cari untung sendiri sebagainya. Nah belajar kepada semut sehingga kita bisa membangun kekompakan tim. Yang ketiga mereka itu tidak pernah berhenti atau tidak kena lelah. Tapi jangan-jangan ditiru ya kita juga perlu istirahat namanya manusia kan. Terus ada istirahat jadi tinggal jaga keseimbangan aja. Yang keempat tulus tanpa pamrih ya. Nah inilah kita kesempatan ego ya untuk bersama-sama membangun tim ya. Membangun diri kita membangun tim kita. lalu prinsip dan kunci yang kelima gali terus sampai menemukan harta karun. Kadang-kadang orang berhenti menggali padahal dia tinggal satu meter lagi itu dibawahnya sudah harta karun. Dia nggak tahu. Dan itu rahasia itu terkubur sampai dia mati mungkin ya. Jadi sayang ya. Ini kuncinya artinya kata kunci jangan pernah menyerah. Jadi apa yang perlu kita gali? Pertama gali kemauan kita ya. Karena dimana ada kemauan situ ada jalan gitu. Yang kedua gali keterampilan-keterampilan kita. Dan ketiga gali strategi ide dan program pengorongan kita. Gali terus sampai kita akhirnya menemukan harta karun yang kita inginkan. Oke. Sekarang kita berada di era abad ke-21 era digital ya. Kalau Anda bilang waduh saya ini di PHK segalanya nangis menyesali dia sendiri. Loh ngapain aja loh ini sekarang bisnis era digital. Buka channel YouTube bikin video kreatif ya. Kalau Anda pintar nyanyi nyanyi sama-sama jadi ini jadi sumber penghasilan Anda gitu ya. Anda senang main game bikin channel YouTube game. Penghasilannya lumayan ya. Kalau subscribernya makin banyak. Kalau rajin-rajin bikin lama-lama orang akan kenal akan subscribe channel YouTube Anda. Itu penghasilan. Lalu kemudian ilmu pengetahuan mungkin Anda bisa bikin video kalau hobinya ilmu pengetahuan atau hiburan-hiburan lainnya. Lalu banyak orang akan nonton channel YouTube Anda. Hobi nulis hobi ini bikin komik ini juga Anda bisa sekarang mudah ya lewat jaringan digital. Sekarang nggak perlu mungkin capek-capek lewat suatu penerbit ya. Susah payah ditolak segala macam. Sekarang banyak ya lewat digital yang mau menerbitkan. Bahkan kita menerbitin sendiri aja PDF dulu nanti di lirik penerbit mereka akan menerbitkan. bahkan sekarang lebih buku-buku hard copy itu kurang di lirik karena orang lebih banyak membaca buku yang berbentuk soft copy digital. Sekarang sendiri aja bikin jadi PDF sebarin banyak orang suka ya Anda sudah terkenal jadi penulis baik itu novel komik atau non-fiksi kemudian afiliat bisnis afiliat Anda bisa menjadi pemasar suatu produk tertentu dari suatu perusahaan buka kalau Anda fokus bisa dapat penghasilan dari situ atau Anda jadi marketer online masang produk lewat medsos bikin blog landing page sendiri akan ada hasilnya karena sekarang tidak perlu lagi datang pintu ke pintu segala macam keringetan butuh ongkos sekarang hanya butuh kuota aja Anda sudah bisa menjadi seorang marketer konsultan kalau Anda punya kalian di satu bidang manfaatkan untuk jadi konsultan sebarkan melalui trainer Anda bisa menjadi trainer offline maupun online jadi jangan apa melihat satu pintu yang terutup akhirnya Anda kehilangan momentum dan kehilangan banyak waktu lalu belum punya skill waduh tadi kita sudah bicarakan skill itu pengulangan jadi sekarang Anda bisa mencari video-video untuk belajar di youtube ulang pelajari ulang dengan berulang ulang maka Anda akan menguasai suatu skill skill di bidang IT skill-skill lainnya jadi intinya untuk mendapatkan skill diulang-ulang pengulangan karena pepatah mengatakan pengulangan adalah induk ilmu pengetahuan lalu disini dimana ada kemauan itulah awal untuk Anda bisa berhasil lalu kalau sudah ada langkah awal Anda tinggal memasuki satu proses disini butuh semangat kemudian selanjutnya Anda tinggal butuh konsistensi jadi lakukan terus-menerus apa yang sudah Anda mulai dan ini membutuhkan punya tujuan target dan disiplin agar Anda bisa konsisten dan kunci suksesnya adalah selalu perbaikan-perbaikan continual improvement belajar dari perusahaan Jepang yang sudah ditiru oleh Korea Selatan sekarang ingin ditiru oleh China atau Tiongkok dan akhirnya walaupun kita ini mulai dari awal contoh banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang sukses itu mereka beralih bidang memulai sesuatu dari awal yang pernah saya lihat adalah yang punya kue Amanda ini toko kue Amanda dulu waktu krisis moneter tahun 1998 jadi di tempat kerjanya lalu dibikin kue bikin bikin kue jual ke tetangganya ternyata tetangganya suka akhirnya makin rame dia buka satu toko banyak orang tetap pesen lagi sekarang tokonya ada seluruh Indonesia jadi dari dari pekerja dia itu karena hobinya senang bikin kue bikin kue orang suka dan akhirnya jadi pengusaha kue gitu Bill Gates juga mahasiswa tapi karena dia senang ngotak-ngatik komputer dan akhirnya dia bisa mengembangkan Microsoft dia menemukan software basic itu menjadi dasar dari personal komputer PC jadi orang-orang ini sebenarnya bukan tujuannya untuk menjadi yang sekarang mereka bisnis mereka sukses awalnya mereka gak tujuannya ke situ tapi mereka bisa beralih dan cepat menguasai jadi jangan takut waduh saya harus mulai dari nol pengusaha lain juga pada sukses semuanya bermulai dari nol termasuk Jack Ma dulu dia kurir segala macam bisa sukses Jeff Bezos orang terkaya di dunia dulu pekerja kemudian dia memutuskan tahun 93 kalau gak salah atau 94 antara bikin bisnis sendiri atau ditawarin jadi direktur suatu perusahaan tapi dia lebih memilih untuk bikin bisnis sendiri karena dia melihat peluangnya dia dirikan Amazon karena dia lihat kayaknya orang kedepannya ini banyak akan belanja online akhirnya dia sukses jadi dia beralih 180 derajat memulai dari awal itu resiko karena dia ditawarin jadi direktur sebuah perusahaan yang lumayan besar tapi dia lebih memilih untuk membangun bisnisnya sendiri yang waktu itu belum belum ketahuan bakalan sukses gitu tapi karena dia yakin dia nikmati ini dan dia punya keyakinan dia berani mengambil resiko orang-orang ini yang lainnya semua rata-rata sukses bermula dari nol artinya belum punya skill tapi mereka punya modal awal yaitu kemauan lalu kemudian mereka memasuki proses dengan modal yang kedua semangat lalu kemudian mereka melangkah selanjutnya konsistensi modalnya aja adalah tujuan target dan disiplin dan terakhir mereka mengembangkan perbaikan terus-menerus ini inilah kunci sukses mereka ya ini jadi sebenarnya banyak sinar bintang terang di depan kita cuman kita selalu melihat melihat kebelakang melihat yang suram-suram akhirnya kita akan mematakan semangat kita jadi kesimpulannya jangan terlalu lama terpaku pada pintu yang tertutup Anda akan kehilangan waktu dan momentum Anda orang Amerika bilang time is money jadi Anda kehilangan banyak uang walaupun uangnya bukan berbentuk uang kertas tapi sesuatu yang hilang uang yang sebenarnya Anda sudah buat aktivitas untuk menghasilkan uang tapi Anda hanya sedih bermenung melihat di PHK kekerjaan 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 bisnis karena wabah dan sebagainya Anda kehilangan waktu disini sayang sekali dan momentum Anda sudah punya momentum untuk melangkah maju akhirnya Anda masih berada di jalan di tempat perubahan adalah hal yang biasa segala sesuatu pasti berubah yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri jadi perubahan itu akan terus ada jadi siap kita harus selalu siap untuk menghadapi perubahan itu kunci sukses adalah kunci sukses kunci semangat kunci konsistensi bukan pada orang lain bukan pada benda bukan pada harta tapi ada di dalam diri sendiri ambil kunci ambil kuncinya buka semua pintu yang Anda inginkan jadi tinggal tinggal Anda diri sendiri punya kemauan tidak hambatan terbesar untuk maju adalah karena Anda masih betah di dunia masa lalu Anda masih betah pada apa yang ada di belakang Anda selalu menengok ke belakang ketakutan terbesar pecundang adalah kegagalan tapi ketakutan terbesar orang sukses adalah kurangnya waktu untuk berkontribusi dan berkreatifitas jadi mari kita jadikan diri kita orang-orang yang sukses tidak usah takut kegagalan karena kegagalan itu adalah bukti bahwa kita berani mencoba orang yang tidak pernah gagal itu karena mungkin saja tidak pernah mencoba sehingga tidak pernah gagal dan tidak pernah sukses tapi orang yang pernah gagal itu punya potensi untuk sukses oke sekarang diskusi tanggah jawab silahkan mungkin ada yang pengen sharing berbagi ada yang pengen bertanya silahkan di unmute dulu kalau mau ngomong atau saya buka aja semuanya ayo kalau ada yang mau diskusi Hari kan kita sudah bahas Karena wabah ini Banyak yang Silahkan pekerjaan Kemudian banyak yang Di rumah-rumahkan Lalu Sebenarnya bisa berkreativitas gitu Karena kalau orang sukses itu Kayaknya gak bisa diem gitu kan Mereka selalu merasa kekurangan waktu Kekurangan waktu untuk beraktivitas Itu yang mereka takutkan ya Apalagi kalau mereka sakit Orang sukses itu takut sekali Tapi kalau orang pecundang Itu takutnya takut gagal Aku gak pernah mencoba Jadi dia selama hidupnya gak pernah gagal Karena gak pernah mencoba Pak Herman mungkin ada yang ingin tambahkan Pak Iya Pak Saya mau ada yang mau minta pendapat Ya silahkan Pak Saya sudah bawaan dari kecil mungkin ya Karena waktu saya kecil itu Saya sering dibully ya Keliling saya Jadi Akibat itu Saya gak berani Takut gagal Itu takut gagal Itu keleman saya yang paling Membuat saya mundur Yang membuat saya tidak berhasil pada umumnya itu Takut gagal Dan Saya lebih senang orang yang ngejar saya gitu Ya begitu Dan kenyataannya benar Saya kalau punya pacar Ya pacar yang ngejar saya Kalau bukan Untung Benar ini kenyataan betul Bahwa saya itu Saya itu sudah biasa begitu Sehingga saya gak berani mencoba Takut gagal Tapi kalau saya Dengan seseorang Atau saya diawasin orang Atau ada orang yang Yang mengawasin saya kerja ya Mengawasin kerja Tentu dengan cara yang appropriate Yang sesuai lah Iya Pada umumnya saya tuh Berhasil Dan bos saya banyak Ya bisa Disenangin bos saya gitu Karena saya Sekali saya terlibat Saya terlibat Cuma menghilangkan bagaimana Takut gagal ini Sampai Seumur ini juga Masih takut gagal Jadi Tapi bagaimanapun ya Saya tentu ya berharap Selama ini ya Ada aja teman-teman yang Bekerja sama dengan saya Tapi Tapi Eleman orang itu Banyak itu Saya lihat bahwa Mereka gak punya drive Yang seperti saya gitu Itu aja Pak Mario Kadang bingung saya Kalau saya Pak Herman ini Tipe-tipe pemikir gitu Orangnya cool ya Jadi bener Jadi Cewek yang harus ngejar Pak Herman Bukan batal Iya Sekarang saya udah 72 Bayangan aja Saya waktu anak-anak ya Belasan tahun ya Maksudnya itu kan Saya belum mengerti betul Saya sering nih Koroyok cewek saya Jadi Itulah Berupa Ada untung ruginya Jadinya kan Tapi Ya Keseriusan saya itu Dalam bekerja Dalam Bekerja itu Hampir gak ada yang Yang sama dengan saya gitu Saya orang yang paling konsisten ya Saya selalu saya bilang Sama anak-anak saya Konsisten atau istikamah itu If you are doing something good ya Never stop Never quit what you are doing good Until you complete it Sampai anda selesaikan Itu saja Itu sudah sifat saya Itulah yang Kadang-kadang saya ingin Anak-anak muda Meniru saya gitu Kalau merupakan sesuatu yang baik Jangan pernah berhenti Sebelum selesai Selesaikan apa yang sudah anda mulai Ya Tapi yang The good one Yang bagus ya Kalau yang sudah disemulai itu Jangan pernah berhenti Sebelum selesai Itu nenek saya yang bilang Masa waktu itu Waktu saya umur Mungkin umur 4-5 tahun Karena saya gak punya bapak Umur 5 tahun saya sudah gak ada bapak gitu Oke saya mau dapat Nah itulah kelemahan saya Dan saya berusaha terus Bagaimana Supaya Kelemahan Yang takut gagal ini Hilang betul Tapi masih Sudah berkurang Tapi ya Supaya bisa hilang gitu Karena sebenarnya Orang yang sukses itu Kita kan ngeliatnya Dia sukses sudah di atas kan Iya Kita gak ngeliat perjalanan dia itu Jatuh bangun Benar Mungkin kegagalannya itu Ratusan kali Ya contoh paling sederhana Yang sering kita baca di buku Adalah Thomas Alva Edison Iya Dia itu dalam menemukan Lampu pijar itu Itu kegagalannya mungkin Ratusan kali gitu ya Teman-temannya udah pada mundur Mereka langsung bilang Tom Udah lah Gak usah Gak akan berhasil ini Tapi si Thomas Alva Edison Cuman bilang ya Saya gak gagal Saya hanya menemukan Sesuatu caranya Belum tepat gitu Itu aja dia selalu berpikir positif Memang Jadi Sebenarnya kegagalan itu Kalau kita nikmatin juga Menjadi satu pengalaman Yang akan memacu kita Untuk langkah Kedepan Dengan Lebih baik Oke Untuk Teman-teman lainnya Ini Kita ada Pre-webinar juga Next Ini Di Evaluasi K3 Di tengah Wabak Corona Jadi K3 Ini Wabak K3 Lalu Besoknya Rauh Dukung Mei Sama-sama bisa berkembang Terima kasih Ya nanti Pak Herman siap-siap ya Siap-siap Materinya sudah saya siapkan Pak Terima kasih Pak Mario Sama-sama Pak Hedisar Terima kasih Pak Mario Selamat malam Oke Sampai jumpa Selamat pagi Malam Pak Makasih Pak Gimana tadi sudah beres Alhamdulillah sudah beres Tinggal besok Jadi sudah cek Apa namanya Cek lokasi juga Itu kan luas Pak Jadi Menunjukkan adik tempatnya dimana Jadi besok pagi dia gak Cari-cari tempat Lokasi training lagi Jadi langsung kelasnya Manu Besar banget